Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah sakit umum pusat RSUP di Bukota Nusantara Rabu 20 Desember 2023. Pembangunan itu merupakan rumah sakit keempat yang telah resmi dimulai di penajam pasar utara Kalimantan Timur. Sudah mulai dibangun tiga rumah sakit swasta. Yang kita groundbreaking bulanjang lalu, dua bulanjang lalu, dan tiga bulanjang lalu. Ada tiga. Sejauh ini sudah ada tiga rumah sakit di Bukota Nusantara yang sudah diresmikan pembangunannya. Meliputi rumah sakit Hermina, rumah sakit Abdi Waluyo, dan rumah sakit Maya Pada. Dan hari ini kita groundbreaking lagi untuk rumah sakit umum pusat yang akan dibangun oleh pemerintah. Setelah rumah sakit umum pusat tersebut, Jokowi mengungkapkan ada tiga rumah sakit swasta yang mengantre untuk diresmikan pembangunannya. Namun demikian, dengan banyaknya rumah sakit di Nusantara, Jokowi berharap tidak ada lagi masyarakat yang pergi berobat ke luar negeri. Ini semua bisa dilakukan di dalam negeri, termasuk di Bukota Nusantara. Ini nanti mestinya, kalau sudah jadi semuanya, tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, untuk Amerika, untuk kesehatannya. Kita harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, di Ibu Kota Nusantara khususnya. Nantinya, RSUP di Nusantara akan difungsikan untuk penanganan penyakit jantung dan strok. Namun, jika melihat hijaunya Ibu Kota Nusantara, Presiden berharap penyakit seperti strok dan jantung bisa hilang. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit maya pada Hospital Nusantara pada 31 Oktober 2023. Berikutnya, Rumah Sakit Abdi Waluyo pada 22 Desember 2023, dan Rumah Sakit Hermina pada 1 November 2023. Presiden menargetkan pembangunan rumah sakit di IKN itu selesai pada pertengahan 2024, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Sebelum HUD ke-79 RI pada tanggal 17 Agustus 2024, ditargetkan 4 rumah sakit di IKN selesai dibangun, yaitu sebuah rumah sakit vertikal dan 3 rumah sakit swasta. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan memenuhi tenaga-tenaga kesehatan untuk rumah-rumah sakit di IKN tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk apa khabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.